Kecosan Selamat siang ketemu lagi di channelnya Maspor Channel yang selalu membahas mengenai kuliner tradisional dan tempat-tempat wisata Nusantara Hari ini Maspor kembali masih ada di sekitaran Solo, Jawa Tengah Dan Maspor ini ada di Jalan Selamat Ria di Solo Maspor hari ini akan mendatangin, akan mencicipin makanan Yaitu Rawon Penjara Ada apa? Kenapa disebut dengan penjara? Kenapa Rawon Penjara? Yuk kita ikuti Sebelum melanjutkan menonton video ini Bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat video ini Atau yang belum melakukan subscribe Tolong tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng Serta jangan lupa follow Instagram saya yaitu Joko Purnomo Gika Selamat siang saya hari ini masih ada di kota Solo, Jawa Tengah Dan tidak henti-hentinya saya mencari kuliner di kota Solo Karena di kota Solo kulinernya sangat banyak sekali Berdasarkan rekomendasi dari beberapa teman dan masukan dari subscriber kami Akhirnya saya hari ini mengunjungi Warung Rawon Penjara Buhar Warung Rawon Penjara Buhar ini berada di Jalan Selamat Ria di nomor 16 Kampung Baru, Pasar Kliwon, Kota Solo, Jawa Tengah Rawon memang sangat cocok untuk lidah banyak orang Khususnya orang Jawa Dan Rawon ini bisa dinikmatin pada pagi hari, siang hari maupun malam hari Karena hal tersebut kemudian saya mendapatkan informasi Yaitu Rawon Penjara Buhar Warung Rawon Buhar ini tempatnya sangat sederhana Yaitu hanya menggunakan suatu tenda Pak Presiden Jokowi berserta keluarga juga pernah menikmatin hidangan ini Sehingga otomatis penasaran dong kita Pak Jokowi aja datang ke sini Pasti rasanya adalah ecok sangat Buhar nama lengkapnya adalah Ibu Hariati Ibu Hariati ini memulai usahanya dari tahun 1970 Sehingga di sekitaran Solo Raya bahwa rumah makan Rawon Penjara Buhar ini sudah sangat terkenal Sehingga banyak sekali pelanggan-pelanggannya baik dari kota Solo maupun luar kota Solo Sehingga pada saat hari ini saya mengunjungi di lokasi ini Benar-benar pengunjungnya banyak ini bisa dilihat dari parkiran mobil yang banyak sekali Dan kita harus antri untuk menikmati hidangan Rawon Penjara Buhar ini Jam buka dari rumah makan Rawon Penjara Buhar ini adalah Dari jam 6 pagi sampai dengan jam 3 sore Saya sangat penasaran dengan nama Rawon Penjara Buhar Saya berpikir bahwa di lokasinya ini adalah kita dikotak-kotak dan dikasih semacam druji seperti penjara Ternyata bukan seperti itu karena warung Rawon Penjara Buhar ini berdekatan dengan kantor rumah tahanan kelas 1 Surakarta Jadi orang menyebutnya adalah Rawon Penjara Jadi artinya karena berdekatan dengan kantor rutan kelas 1 Surakarta Menu yang ada di sini ada dua yaitu Rawon Pisah dan Rawon Campur Maksudnya adalah nasinya dipisah ataupun dicampur Yang membedakan warung Rawon di sini dengan di tempat lain adalah bumbunya Bumbunya itu di sini sangat luar biasa dan sangat kental dan hitam pekat Kita coba mulai mencicipi makanan nasi Rawon Penjara Buhar ya Jadi ini ada nasi kemudian ini ada dagingnya Kemudian ini ada kuahnya kuahnya hitam begitu Kemudian saya ada pakai telur asin Kemudian juga pakai toge Kemudian ini ada curu dipis Ini ada sambal ya Saya coba pakai Saya gak doyan sambal jadi sambalnya dikit aja Saya mencoba mulai Saya aduk-aduk Bumbunya khas banget ya Kemudian Daging Dagingnya juga empuk Dagingnya memang toge-nya masih mempelahir ya Jadi gak dimasak Dagingnya juga 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 terasnya juga enak, asin juga, kemudian terlalu nepas ini pas banget ya, telur asinnya dipakai gini, jadi perpaduan antara asin sama atau kepedis-pedisium untuk menetrali rasa, kita pakai kemangi juga kita dapat makan, adik kami mulai makan, adik 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 yang lebih sedikit adik 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 juga mau mencoba gorengannya ya di sini gorengannya makanan ada kayak gini yang mencoba tempe jadi di sini ada perkedel ada tempe ada tahu kemudian ada sate saya coba tempe jadi pas banget ya perpanduan rasa di sini ada telur rasenya ada daging bisa sukuah yang seperti ini kemudian ada kemanginya sayama jeruk nipisnya jadi benar-benar rasanya menyatu enak habis juga akhirnya saya makan satu morsi di sini dan menurut saya ini bisa saya rekomendasikan kepada teman-teman untuk cobain di pas ke Solo dan kenapa karena rasanya kecoh sangat harga menu di sini semuanya sama baik rawon pisah rawon campur maupun tanpa nasi yaitu seharga 15.000 rupiah menurut kami harga masih terjangkau dan luar biasa rasanya ecoh sangat bagi teman-teman yang ada di Solo maupun sedang berwisata ataupun kuliner di kota Solo jangan lupa rawon penjara buhar jadikan sebagai suatu tempat tujuan untuk menikmati kuliner di kota Solo karena kondisi sekarang masih pandemik covid-19 maka jangan lupa untuk melakukan 3M yaitu mencuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer memakai masker ataupun selalu menjaga jarak